5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai adik-adik, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apakah kalian siap belajar dengan Kak Citra hari ini? Hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 4 subtema 3 Nah kita langsung saja ya ke pembelajarannya Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan Bacalah teks percakapan di bawah ini Di sini ibu guru bertanya Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Itu kata bu guru Nah di sini Edo, Udin, dan Siti mengacungkan jarinya Ingin menjadi petugas upacara Di sini ada kalimat acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Ini adalah kalimat perintah Kalimat perintahnya apa? Disuruh mengacungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Pada saat upacara, pemimpin upacara itu mengucapkan kalimat perintah Apa saja kalimat perintah yang diucapkan pemimpin upacara? Nah adik-adik pasti pernah ikut upacara ya Apa kalimat perintah apa yang diucapkan oleh pemimpin upacara? Nah di sini Kak Citra punya contohnya Ada siap, gerut Berarti kita disuruh siap nih Itu kalimat perintah Ada hormat, gerut Istirahat di tempat, gerut Itu juga kalimat perintah Luruskan Nah di sini kalian bisa tambahkan kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara Upacara diikuti siswa dan guru Ada 230 siswa dan maaf disini ada 239 siswa dan 15 guru Berapa peserta upacara seluruhnya? Jadi antara siswa dan guru digabungkan nih Berarti untuk mencari peserta secara keseluruhan harus ditentukan dengan melakukan penjumplahan Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumplahan Nah kita coba ya adik-adik ya 239 ditambah 15 Ingat ada dua cara mengerjakan yaitu cara panjang dan cara pendek Nah kita coba dulu untuk yang cara panjang Kita uraikan dulu ya menurut tempatnya 200 nilainya ya 200 ini angka 2 Ditambah 30 ditambah 9 Untuk 15nya berarti ratusannya kosong Puluhannya 10 Satuannya 5 Baru kita jumlahkan dari satuan 9 ditambah 5 sama dengan 14 0 ditambah 0 sama dengan 0 3 ditambah 1 sama dengan 4 Jadi 40 Karena disini tidak ada penjumplahnya lagi Maka nilainya sama Nah disini adik-adik kita lihat Di bagian belakang sendiri Ini ada satuan dan puluhan Maka satuan dan puluhan ini harus kita uraikan lagi Jadi 14 itu kalau diurekan itu sama dengan 4 Ya dari belakang ditambah 10 ya Nah atau 10 ditambah 4 juga bisa Lalu kita tuliskan lagi ke bawah 40 dan 200 Setelah itu kita tinggal menjumplahkan Ya 4 disatuan Nah ini sama-sama puluhan kita jumlahkan 40 ditambah 10 sama dengan 50 Lalu kita tuliskan angka 200 Karena tetap 200 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 254 Ya ini cara panjangnya Lalu kita kerjakan cara pendeknya 9 ditambah 5 berapa adik-adik? Ya 9 ditambah 5 14 Maka kita tidak tulis 14 Kita cukup tulis angka belakang sendiri Ayo itu angka 4 Maka angka 1 nya kita simpan di depan Nah kita simpan di atasnya Di puluhan atasnya 1 tambah 3 4 tambah 1 5 Lalu 2 karena tidak dijumlahkan lagi Kita tulis 2 Mudah ya adik-adik ya Berarti jawabnya 254 Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran Dan 126 buku cerita anak Berapa jumlah buku seluruhnya? Maka kalimat matematikanya atau KM nya itu 181 ditambah 126 Nah kita coret-coret dulu Pakai cara pendek nih Kak Citra ya 1 ditambah 6 sama dengan Ya 1 ditambah 6 sama dengan 7 8 ditambah 2 8 ditambah 2 itu 10 Apakah kita tulis 10 adik-adik? Tidak kita tulis angka 0 Lalu menyimpan 1 di angka depannya Kita taruh di atas Lalu kita jumlahkan 1 tambah 1 2 Tambah 1 3 Berarti hasilnya 307 Nah maka kita tuliskan di sini adik-adik 307 Maka kalimat jadinya Atau kalimat kesimpulannya Jadi jumlah buku seluruhnya ada 307 Soal nomor 2 Di kooperasi sekolah terdapat Stok 2 kotak buku tulis Setiap kotak terdiri atas 180 buku Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah di sini bukan 180 ditambah 2 adik-adik Di sini ada 2 kotak Satu kotak isinya 180 buku Berarti satu kotak lainnya juga isinya 180 buku Maka kalimat matematikanya adalah 180 ditambah 180 Kita kerjakan dengan Penjumlahan bersusun pendek 0 tambah 0 0 8 tambah 8 berapa? Ya 8 tambah 8 itu 16 Kita tulis angka 6 Lalu menyimpan 1 di depannya 1 tambah 1 tambah 1 Sama dengan 3 Maka jawabnya 360 Kalimat jadinya Atau kajenya Kita buat seperti ini Jadi jumlah buku seluruhnya Ada Kak KJ itu dari kata mana sih? Dari kata tanya ini adik-adik Lalu kalimat tanyaannya Ini kita hilangkan kata tanya berapanya Jadi Kita ganti kata berapanya dengan Jadi Jadi jumlah buku seluruhnya Ada 360 Mudah ya adik-adik ya Nah demikian tadi Pembelajaran 4 Yang ada di subtema 3 Hidup Rukun di sekolah Kak Citra berharap kalian memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Ya Kalian harus terus belajar Dan belajar dengan giat Supaya kalian jadi anak yang pintar Dan cerdas Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax